Bagaimana presentasi pembagian? Pembahasan selanjutnya adalah pembagian hewan kurban itu sebut. Apakah dibagi semua atau dibagi setengah? Daging hewan kurban boleh dibagi tiga, sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk kerabat sahabat, dan sepertiga untuk fakir miskin. Ini dia. Wa yuta'imu ahla baytuhi sulus. Ahli bayt sepertiga. Wa yuta'imu fuqara jiranih sulus. Untuk sahabat kerabat tetangga sepertiga. Wa yatasatlak ala sual sulus. Bersedekah fakir miskin. Inilah dalil pembagian sepertiga. Jadi kalau bapak ibu dapat dua kupon. Sekupon sebagai masyarakat. Satu kupon sebagai peserta. Itu masih boleh. Sepertiga ini batas maksimal. Lebih dari sepertiga, tak boleh. Kurang lebih dari sepertiga, boleh. Bagaimana kurban pada zaman dulu? Apakah mereka mengenal istilah panitia? Bagaimana hak panitia? Ini mesti dijelaskan dulu perkaranya. Supaya jangan sampai panitia itu merasa dia lebih berkuasa. Daripada orang yang berkorban. Pada zaman dahulu semua proses kurban dilakukan sendiri. Oleh orang yang berkorban. Dari mulai membeli hewan kurban. Merawat hewan kurban. Sampai menyembelih. Sampai distribusi. Ada pun pendistribusian daging kurban. Pernah ditugaskan Rasulullah kepada sahabatnya. Imam Ali dan Uqbah bin Ali. Dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat. Tidak semua orang memiliki waktu luang. Untuk melakukan proses panjang. Dari mulai pembelian. Sampai perawatan. Sampai pembagian. Sebenarnya panitia kurban tidak memiliki hak apa-apa. Terhadap daging kurban. Apa yang mereka lakukan. Murni sebagai aktivitas sukarela. Hanya mengharapkan balasan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti didudukkan pekaranya. Ada pun tukang potong. Tukang kulit. Kulit itu harus teliti. Maka itu harus ada kesepakatan. Ini sukarela atau mengambil upah. Kalau mengambil upah. Maka harus ada uang. Tambahan dari harga kurban. Ini harga kurban. Satu tujuh. Seratus ribu untuk biaya operasional. Membawa sapi dari Payakombo ke Bukan Baru. Jaga malam beberapa malam sebelum penyembelian. Dan untuk uang tukang jagal. Untuk uang tukang kulit. Kalau tidak nanti kacau balau. Yang tak boleh itu adalah daging itu dikasihkan sebagai. Ini upah jaga malam. Ini upah. Karena mereka tak berhak sama sekali. Ini yang jadi masalah.